Ya kalau orang kaya seperti ini semua ya kemakmuran dekat sekali ya Ya beginilah berbagi ya jadi pilar kehidupan sosial kita itu kalau ada orang kaya yang mau berbagi Tentu saja kita akan mempermudah dan termasuk takwa termasuk apapun lah Kalau ada yang berbagi jadi baik Sangat perlu dicontak Pada silaturahmi keluarga besar Agung Group bersama anak Panti Asuhan ini dilakukan pemberian santunan kepada anak yatim piatu Pemberian santunan ini secara langsung diserahkan oleh Direktur Utama Agung Group Wiwi Suyono beserta suami Pemberian santunan kepada anak Panti Asuhan ini merupakan wujud syukur keluarga besar Agung Group atas limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Pemberian santunan kepada anak Panti Asuhan ini merupakan wujud syukur keluarga besar Agung Group atas limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Tak hanya keluarga besar Agung Group yang merasa sangat bersyukur Namun para anak Panti Asuhan pun juga sangat bersyukur dan berterima kasih dengan diselenggerakannya acara ini Kegiatan semacam ini pun diharapkan dapat menjadi contoh untuk yang lain agar tidak lupa berbagi kepada sesama Kita berharap para agniak di seluruh belitar bahkan seluruh dunia itu ya setidaknya ya seperti Bunda Jahwiwi, Ayahanda Suyono itu menjadi salah satu pilar kesejahteraan sosial Jadi kalau kita pernah mempelajari Rasulullah bersabda bahwa ada empat pilar Dalam tegaknya tatanan sosial dunia yang pertama adalah imam yang adil, pemimpin yang adil Doanya para alim, para ulama, ilmunya para alim, para ulama, kemudian orang kaya yang dermawan Kemudian yang orang fakir miskin yang mau berdoa Ini salah satu pilarnya orang kaya yang dermawan Patut dicontoh oleh seluruh orang-orang kaya agniak di negeri ini Kemudian harapan kita kepada anak-anak yatim, janda-janda fakir miskin Mari posisi kita yang bisa kita berikan untuk kesejahteraan dunia ini bangsa ini yang mendoakan Mudah-mudahan yang kaya-kaya itu usahanya lancar berbarokah kemudian menjadi dermawan Sehingga kita saling melengkapi orang kaya yang tidak ada yang miskin nanti tidak bisa dikatakan kaya Karena sama-sama orang kaya bisa menjadi kaya itu karena ada yang miskin Maka nikmatilah yang kaya dengan berbagi dengan yang miskin Kemudian yang miskin mendoakan yang kaya mudah-mudahan kekayaannya berbarokah Selaturahmi Keluarga Besar Agung Group bersama anak Panti Asuhan ini Juga diisi dengan tausiah Saya ingin mencontohkan kepada kalian anak-anakku Di akhirat nanti akan ada empat golongan manusia yang masuk surga tanpa dikisap Apakah anak-anakku semuanya ingin masuk surga tanpa kisap? Coba saya ingin mendapatkan jawaban yang tegas dan kisap? Apakah anak-anakku semuanya ingin masuk surga tanpa kisap? Nah inilah kesempatannya Ada empat golongan manusia yang nanti masuk surga tanpa kisap Yang pertama adalah orang alim yang senantiasa mengamalkan ilmunya Yang kedua adalah pahlawan yang mati sahid Yang ketiga adalah haji yang mabrur Dan yang keempat adalah orang kaya yang senantiasa berbagi Kita mau berada di mana? Kalau kita menjadi orang kaya Mari kita contoh Ibu hajah Wiwi Suyono untuk berbagi Semoga Allah Nanti memasukkan Ibu Wiwi Suyono ke surga Allahumma Kalau kita ingin menjadi mati sahid Jadilah pahlawan Yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama Kesempatan itu ada mari kita ambil Kalau kita ingin menjadi haji yang mabrur Daftar haji sekarang Berengkatnya nanti tahun 2042 Nah, yang keempat Ada kesempatan lebar bagi kita Yaitu menjadi orang alim Yang senantiasa mengamalkan ilmunya Keempat golongan ini Saya merasa senang Di acara ini Dari Serarjo Ada 20 Terima kasih Ibu Wiwi Karena sudah Memberi Memberi Senang sekali Karena Wajah Wiwi Suyono Telah memberi bantuan Semoga Semoga sehat selalu Diharapkan dengan digelarnya acara seperti ini Dapat mempererat tali silaturahmi antar umat muslim Selain itu Juga diharapkan dapat memberikan pelajaran bagi kita semua Untuk senantiasa bersyukur atas apapun yang telah diberikan oleh Allah SWT Semoga keluarga besar Agung Group selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT Sehingga dapat saling berbagi dengan sesama Amin 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 Ya Rabbal Alamin Untuk anak-anak yatim Alhamdulillah Hari ini kita bisa bersama-sama berada di tempat ini Insya Allah Doa-doa anak-anak semuanya Juga akan bisa menjadi sisi lain Untuk kehidupan ini menjadi lebih baik Kami berpesan kepada anak-anak seluruh pantiasuan LKSA yang hadir pada malam ini Selalu meningkatkan kualitas diri Dengan lebih banyak belajar Dengan lebih banyak mengaji Mencari ilmu untuk masa depan yang lebih baik Insya Allah Anak-anak menjadi anak yang soleh-soleh Bermanfaat bagi nusabang seagama Dan bermanfaat bagi semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Pesan saya kepada anak panti asuan Supaya mereka selalu patuh kepada orang Petua patuh kepada Pengasuhnya Dan supaya Punya rasa Apa mas Merasa tidak sendiri Karena mereka banyak teman Banyak ya lebih-lebih Mungkin selain saya juga mereka ada yang memperhatikan Sehingga dia itu Merasa sedikit terobati Meskipun mereka Tidak punya ibu Atau tidak punya bapak Atau tidak punya kedua orang tuanya Ya pemirsa Seperti itulah tadi Berlangsungnya Kegiatan santunan Dan juga silaturahmi Keluarga besar agung grup Bersama anak yatim piatu Sebelita raya Melalui kegiatan tersebut Diharapkan Mampu menumbuhkan Rasa peduli Terhadap sesama Akhirnya saya Imit Agustina Mewakili kerabat kerja Yang bertugas pamit undur diri Terima kasih atas kebersamaan Anda Sampai jumpa Dan wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh